Berikut ini adalah restoran-restoran paling aneh dan paling unik di dunia Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Bang Marco Sinaga Oke guys, thank you so much kalian yang sudah mengeklik video ini Semoga nantinya video ini bermanfaat untuk kita semua guys ya Oke guys, sebelumnya aku akan mengucapkan selamat natal untuk kita semuanya Semoga di hari natal ini dapat membawa keberkatan, kedamaian, dan sukacita yang dari Tuhan ya guys ya Oke guys, jadi kalau kita ngomong soal natal ya guys ya Apalagi kita natal tahun ini mungkin beberapa dari kita banyak yang datang keluarga ke rumah kita Atau berkumpul dan bersama bareng-bareng dengan keluarga untuk merayakan natal Nah, biasanya kalau kita sudah selesai melaksanakan ibadah natal Ada langkah baiknya, kita ada sedikit acara yaitu makan-makan Kita langsung pergi ke restoran atau ke warung-warung terdekat seperti warung mepangsit, warung bakso Ya, pokoknya makanan-makanan yang kita rasa itu menjadi suatu ajang perkumpulan keluarga saat momen menyambut hari natal Nah, di video kali ini aku akan membahas ada restoran yang mungkin bisalah untuk rekomendasi buat kalian Tapi restoran ini nggak seperti restoran biasa Nah, restoran ini adalah restoran yang paling unik di dunia Mungkin bisa lah buat kalian mencoba untuk restoran yang tidak biasa atau anti-mainstream Nah, berikut ini adalah restoran-restoran paling aneh dan paling unik di dunia Versi Bang Margo Sinagat Channel Oke, langsung aja kita cek satu persatu Jangan lupa di subscribe dulu, like dan comment Let's go, kita cek satu persatu Yang pertama, Wana Bali Zoo Restaurant Sesuai dengan namanya, Wana yang berarti hutan dalam bahasa Bali Wana Bali Zoo Restaurant menawarkan pengalaman bersantap dengan lounge dan bar bertemakan hutan guys Berlokasi di tepi hutan eksotis Wana dihiasi dengan desain rustic karya pengrajin lokal yang pastinya membuat kamu berdecak kagum guys Kamu juga bisa menikmati alam dan pemandangan yang luar biasa sambil menyantap hidangan Khas Bali seperti ayam rempah, squid, salad, soto pesmol, duck, and galangan curry, tartatin, coklat, lava, ikan acar kuning, or even balinese platter Yang kedua, Ita Undersea Restaurant Ita Undersea Restaurant terletak 16 kaki di bawah permukaan air di Kepalauan Maldives guys Terletak di Conrad Resort Restoran ini menawarkan pengalaman bersantap di bawah air dengan seluruh kekayaan bawah lautnya guys Tanpa menggunakan perlengkapan snorkeling dan baju selam Kamu juga bisa menikmati keindahan flora dan fauna di perairan Maldives Belum lagi kamu bisa menyantap 6 course meal ala Ita Undersea Restaurant guys Yang ketiga, Snow Castle Restaurant Terletak di Finlandia, Snow Castle Restaurant merupakan restoran yang mengusung tema musim dingin Bagaimana tidak guys, seluruh perabotan termasuk bangunan snow castle restaurant terbuat dari bongkahan es Kamu juga bisa bersantap di dalam iglo sambil merasakan pengalaman dinginnya kutub utara Karena terbuat dari es, saat terjadi permahan musim restoran ini akan mencair Kemudian pembangunan akan dimulai kembali saat musim dingin tiba guys Yang keempat, Safe House Restaurant Dari luar, Safe House Restaurant tampak seperti rumah biasa aja guys Namun saat kamu masuk dengan mengucapkan password Makan malam kamu akan ditransformasi menjadi misi rahasia mata-mata guys Menu yang ditawarkan memiliki harga yang standar Namun memiliki nama seperti Checkpoint Charlie and Double Agent guys Yang kelima, Stratosphere Restaurant Apakah kamu ingin merasakan makan malam dengan pemandangan indah dan dinding terbuat dari kaca? Kamu bisa naik gondola live ride untuk sampai di Stratosphere Restaurant di Queenstown, New Zealand Makanan yang ditawarkan berupa buffet dengan harga bervariasi sesuai pada waktu makan dan usia Anda Yang keenam, Trinity Place Lokasi restoran di New York City ini terletak di belakang pintu berangkas seberat 35 ton guys Restoran yang juga merangkap sebagai bar ini berlokasi di dalam berangkas tua sebuah bank di Financial District Kamu bisa menikmati santap siang atau malam dengan rasa aman karena kamu menikmatinya di salah satu tempat teraman di dunia Menakjubkan bukan guys? Yang ketujuh, 58 Tor Evil Bersantap dengan pemandangan menara evil yang menakjubkan mungkin sudah biasa guys Lalu, mengapa tidak bersantap di monumen bersejarah ini sekalian? 58 Tor Evil terletak di lantai dasar monumen indah ini dengan harga yang cukup tinggi Maka, siap-siap merogok kantong dalam-dalam untuk makan disini Yang kedelapan, Soneva Kiri Soneva Kiri sebuah restoran di Thailand sebenarnya hanya restoran biasa aja guys Letak keunikannya hanyalah pada sistem penyajian makanan Yaitu oleh pelayan yang akan bergelantungan pada zip lines Restoran ini sendiri terletak di sebuah tripod 15 kaki di atas permukaan tanah dengan pemandangan laut yang luar biasa indah guys Yang kesembilan, Dinner in the Sky Bagaimana ya rasanya makan di langit? Mungkin hanya Nobita dan Doraemon saja yang pernah merasakan bersantai di atas langit sambil tidur siang di atas awan Namun, kini kamu juga bisa merasakannya dengan bersantap di Dinner in the Sky yang terletak di Belgium guys Kamu akan menikmati makanan dengan kursi dan meja yang tergantung di langit Jika kalian takut dengan ketinggian, jangan coba-coba makan disini ya guys Yang terakhir, Renvi Restoran Merupakan bagian dari Villa Renvi Renvi Restoran menawarkan makanan laut atau seafood yang segar dan nikmat Sambil menikmati indahnya Aegean Sea Letak dari Renvi Restoran yaitu di Santorini, Yunani guys Pemandangannya juga ditambah dengan adanya Vulcano dengan lava yang dahulu menghasilkan lava yang menjadi bagian dari pulau ini guys Nah, gimana guys dengan restoran tadi yang sudah aku sebutin kepada kalian satu persatu Ya, semoga kalian tidak heran ya guys ya Mungkin konsepnya atau miliknya ingin menambahkan konsep yang different dan sesuatu yang... Atau something new untuk kalian semua Oke guys, demikianlah untuk video kali ini Semoga video tadi bermanfaat dari awan sampai akhir ini Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis tanpa di skip Oke guys, sampai jumpa di next video berikutnya Dan jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Oke guys, akhir kata saya memutuskan agar pamit undur diri Sampai jumpa di next video berikutnya See you later And bye Hots Hots Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video